Jangan lupa tekan tombol like and subscribe ya! Jangan lupa like and subscribe ya! Si Dagalanya ini tergabung di Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga atau UPPKS Kooperasi Melati. Odanya di Jalan Harunafsi, Samarinda Seberang. Kerjaan si Datu antara lain tegak berkesahan soal macam-macam cara muala makanan. Sambil berusaha melestarikan makanan tradisional Indonesia. Utamanya makanan tradisional Tumatan, Sulawesi Selatan. Nah pas kami bubuhan sekitaran etam bertemuan dengan Sida, Sida rupanya lagi muala makanan Sulawesi Selatan. Kapurung, tegak apa hasil liputannya? Ayo kita lihat hasil liputan kami, bubuhan sekitaran etam. Buk Busungan dan Sana, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga UPPKS Kooperasi Melati. Yang odanya di Jalan Kiai Haji Harunafsi, Kecamatan Samarinda Seberang, sebenarnya odah kumpulannya ibu-ibu. Kumpulan si Datu dah 20 tahunan. Banyak dah kerjaan yang memacam-macam si Datu pola. Kegiatan yang si Datu pola antaranya usaha simpan pinjam. Lalu Sida Juwa Amhun Bekumpul, biasanya bepolah kerajinan tangan khasnya Kalimantan Timur. Tegak molah kerajinan tumatan manik-manik atau kerajinan tumatan talikun. Tapi di Jumat Tumaha yang Sida pola, Sida jua rancak bergesahan, betukar pikiran soal macam-macam. Sambil Sida bepolah makanan tradisional suku Sida yang berdiam di kampong tuh. Biasanya makanan khasnya Sulawesi Selatan tegak kapuru. Awal mulanya itu kita membikin memang dari Dasar Wisma kemarin. Akhirnya ada pembinaan dari BKKBN, Kota Madia. Dibikinlah kooperasi UPPKS, Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera. Terbentuklah kooperasi itu, habis itu kita membikin simpanan pokok dengan simpanan wajib. Simpanan pokok itu sekali aja, 20 ribu pertama. Sekarang sudah 100 ribu simpanan pokoknya per orang. Nah kami mempunyai modal sekarang sudah sekitar ada 50 juta. Ini kan makanan khas dari Sulawesi Selatan. Tapi itu bukan kita, Sulawesi Selatan itu ada namanya Kabupaten Luwu, daerah Paloko. Bukan dari, kan kita dari Sulawesi itu bermacam-macam suku, ya suku. Tidak semuanya Sulawesi Selatan itu, satu suku, ada suku bone, ada suku turaja, ada Palopo. Nah ini makanan khasnya Palopo. Cuma sudah mendunia, sudah bermasyarakat makanan ini sampai ke mana-mana aja. Kita Najawa juga sudah ada. Nah kebujuran, pas kami pergi ke situ, ke UPPKS Koperasi Melati, Sida lagi molah kapurung. Makanya kami jadi beruntung benek kawa umpet melihat ibu-ibu yang lagi berpolah kapurung. Makanan yang berbahan gelepong saguni, dimakannya berkuah bubuk kacang, bercampur dengan segala macam sayuran, juga dengan cukup yang banyak gijinya. Amun dulunya cuma bawang habang, cabai, tomat, belacan, kacang tanah, dengan cukup teri. Sayuran yang jadi campurannya tuh, kacang panjang, jagong manis, terong, bayam, dengan cukup tungkul. Amun biar ada rasa asamnya, Sida biasanya memakai belimbing tunjuk dengan limau cina, sekalian pirit cabainya. Cara molahnya gampang mahal, yang mesti atas siapkan dulu gelepong sagu. Dan dia gelepong saguni, dicampuri air panas, digoda sampai berkental, amun dah kental digompali bulat-bulat halus. Segala sayuran yang dibersihkan, nanti basuh, lalu dimasukkan ke dalam rebusan air, yang dah berisi kuah cukup tungkul. Amun sudah segalaan masuk, masukkan lagi sagu yang dah digompal buat bulat tadi. Habis itu, baru masukkan lagi bumbu, kacang, cukup teri, dengan belimbing tunjuk yang dah dipiri. Makanan kapurung, dah siap dimakan dengan pirit cabai. Tapi, lebih nyaman lagi, amun etam tambahin dengan perahan limau nipis, lalu makannya dengan cukup laut besanga, dengan bersama-sama keluarga.